Kampung Nyampelong yang berada di kawasan terpencil kecamatan Rongga menyimpan tradisi yang telah turun-temurun. Setiap bayi atau perawan yang meninggal dunia dimakamkan di beranda rumah dan tidak langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum. Tradisi turun-temurun ini masih dijalankan hingga saat ini. Jika Anda datang ke kawasan terpencil di kampung Nyampelong kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, jangan heran jika melihat banyak makam yang berada di beranda rumah. Biasanya makam yang ditemui berukuran kecil atau seperti makam bayi dan remaja. Makam yang berada di beranda rumah kebanyakan adalah makam bayi dan perawan yang memang sengaja dimakamkan di halaman rumah warga. Hal tersebut bukanlah dilakukan tanpa sebab. Dahulu warga kampung Nyampelong pernah dibuat trauma dengan banyaknya pencurian jasad bayi dan perawan yang dimakamkan di tempat pemakaman umum. Atas dasar itulah, akhirnya warga berinisiatif untuk menguburkan jasad bayi dan perawan di dekat rumah keluarganya agar aman dari pencurian. Setelah beberapa lama, barulah jasad tersebut dipindah ke pemakaman umum. Kadang-kadang rawan ada yang mencuri. Pernah ada kejadian gitu? Sering, sering kejadian. Yang hilang itu apa? Yang hilang itu. Ya, mayatnya doang hilang. Lebih baik dimakamin di pinggir rumah dulu, nah baru udah lama, baru dipindah ke makam. Udah lama nih, kayak begini. Ditunggu, kalau ada yang meninggal, ditungguin itu sampai 40 hari. Namun pemindahan jasad bayi dan perawan tidak terbatas waktu. Hal tersebut tergantung keinginan dan finansial pihak keluarga yang meninggal. Tradisi tersebut tetap dijalankan warga kampungnya Pelong hingga sekarang ini. Persenapa Mungkas, Kabupaten Bandung Barat.